musik oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di titik inspirasi channel pada kesempatan ini saya akan berbagi dan mengupas terkait masalah seperti yang ada di video yaitu burung wambi makan telurnya sendiri nah ini video ini saya dapat dari facebook dari komunitas nah sebetulnya masalah ini bukan masalah untuk perurangan saja tapi justru bagi semua peternak wambi pada dasarnya akan mengalami hal yang seperti ini terlebih induknya itu induk yang masih mudah hutan meskipun ada beberapa induk yang dari di manaan artinya wambi lokal tangkaran Indonesia itu juga terjadi masalah hal seperti ini oke yang pertama kita kupas yaitu dari segi kandangnya dari segi kandang saya rasa ya memang seperti ini kandang yang disuka wambi cuma disini kurang airnya kalau menurut saya kurang lembab jadi disini kadar airnya atau mungkin gemercik airnya kurang kemudian untuk tanaman disini saya rasa juga sedikit kurang maaf meskipun disini tanamannya menggunakan tanaman sintetis saya juga menggunakan tanaman sintetis cuma dibuat agak rimbun nah kemudian untuk tempat sarang itu usahakan dari bambu ya jadi yang alami kelihatan alami kalau ini dari plastik walaupun dia suka nyarang seperti itu tapi juga tetap kurang efisien nah sekarang kita fokus bahasan kita kenapa wambi kok makan telurnya sendiri bahkan dia sering buang telur biasanya seperti itu telurnya biasanya dibawa ke ini teman-teman ke tempat wadah air minumnya itu pengalaman yang sering saya lakukan bahkan dulu awalnya saya juga panik ketika mengalami hal serupa kenapa kok wambi saya itu mau makan telurnya sendiri jadi pada dasarnya yang pertama faktor utama hal ini terjadi yaitu wambi kekurangan kalsium nah ketika dia mau bertelur wambi semua burung pada dasarnya itu memerlukan kalsium hal ini digunakan untuk meningkatkan kualitas telur dan kualitas cangkang telurnya teman-teman semua jadi kalau mengalami hal kurang kalsium itu justru kadang ada dampak terburuknya yaitu X-Bideng atau telurnya lunak sehingga tidak bisa keluar atau istilahnya cangkangnya lunak itu lengket di di dalam tubuh wambi itu sehingga cangkangnya pecah kadang kalau ekstrimnya pecah sebelum keluar atau bahkan ada yang lengket sehingga wambi akhirnya kalau tidak segera teratasi bisa mati teman-teman nah terus kemudian apa om solusinya kalau kekurangan kalsium bisa teman-teman gunakan cangkang telur cangkang telur yang biasa dimasak oleh teman-teman itu cangkangnya dikeringkan kemudian setelah kering nanti di apa ya dihaluskan teman-teman gak usah halus banget diremet-remet aja cukup dikepal-kepal itu nanti ditaburkan ke lokasi di tanah di tanahnya yang di dalam sarang itu nah kalau tidak gitu yang lebih bagus teman-teman gunakan tulang sotong atau yang banyak dijual di toko pasta burung itu yang namanya asinan itu teman-teman nah itu selalu harus tersedia kemudian faktor yang kedua teman-teman selain kalsium nah itu contohnya dibuangkan telurnya nah contoh apa maaf faktor yang kedua yaitu faktor kenyamanan kandang teman-teman kandang kandang itu harus apa suaranya atau istilahnya harus tenang kalau kandangnya tidak tenang biasanya wambi juga akan stress nah saya pernah terjadi kasus seperti ini teman-teman ketika wambi saya sedang bertelur saya mengintipnya teman-teman saya intip apa yang terjadi ketika wambi saya sedang bertelur itu saya penasaran pengen saya itu telurnya itu judul saya ambil mau saya titipkan ke murai batu nah paginya saya intip itu ada tiga kebetulan waktu itu induknya ngelihat saya intip itu langsung terbang karena induk mudah hutan tidak tahunya siang telur itu mau saya ambil sudah dibuang semua teman-teman jadi wambi itu bisa dibilang sangat sensitif baik dari segi suara kemudian dari segi apa segi orang yang merawatnya kemudian dari segi apa kebisingan terutama ya kalau dia melihat lalu-lalang manusia itu juga sangat luar biasa teman-teman dia bisa langsung agresif buang telurnya itu bahkan aja yang ekstrim itu telurnya itu langsung dimakan keseluruhan itu pernah terjadi kasus seperti itu jadi kalau seperti ini teman-teman harus pintar-pintar mengakali kondisi rumahnya seperti apa kalau kondisi rumahnya rame maka teman-teman juga harus menyediakan apa peredam suara kemudian kalau misal di rumah teman-teman itu ada anak kecil sering di apa kandangnya itu sering di apa dipukul-pukul sama anak kecil itu juga sangat penyebab utama wambi tidak jadi atau istilahnya seperti ini makan telur buang telur itu salah satunya penyebabnya itu jadi teman-teman harus antisipasi disitu pokoknya intinya wambi itu mintanya yang pertama kandang lembab kemudian kadar air di kandang banyak kemudian kalsium tercukupi tidak butuh begitu banyak sinar matahari kemudian nutrisi terpenuhi jangkrik ulat itu harus selalu ada kemudian kandangnya harus rimbun tidak apa-apa menggunakan daun dan tanaman sintetis yang penting dibuat rimbun itu kuncinya kalau teman-teman buatnya tidak rimbun ya wassalam bisa jadi wambinya buang telur seperti ini oke ini saja tipsnya teman-teman dari bahasan video ini semoga bermanfaat terima kasih terima kasih Terima kasih.